Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrags, channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum- parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum- parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, jadi kesempatan kali ini guys, gue mau bahas lagi yang dikan-dikan yang pernah gue beli itu ya. Jadi yang selanjutnya adalah ini guys, ini adalah Fragance World Rainhide. Oke, ini clone dari Dior Fahrenheit. Oke, kayak apa? Mirip kah? SPLnya gimana? Check it out guys! Oke guys, ini Fragance World Rainhide. Ini sebenarnya ini yang kemarin pernah gue bahas guys, ini botolnya kalian bisa lihat disini, ini cukup bahaya. Karena mirip banget sama yang Ori, nanti bisa-bisa kena masalah lagi ya. Terus ini Dior juga ya, brand gede. Jadi, untung juga gue cuma ada dikannya, jadi gue nggak ada full botolnya. Jadi mungkin gue bisa aman ya. Udah, bodoh metah ya. Sekarang kita bahas ke scent profilnya langsung. Oke guys, ini, kita tahu sendiri, ini nge-clone Dior Fahrenheit Le Parfum. Oke. Ini gue bilang tingkat kemiripannya 90%. Kenapa 90%? Nggak lebih. Jadi gini guys, ini, begitu kalian semprot, ini sama kayak yang original, openingnya tuh mirip. Bau leathernya tuh agak menyengat di opening. Ya, agak menyengat. Yang original juga begitu. Nah, pas di dry down-nya, itu agak segi beda. Tapi perbedaannya bukan di segi wanginya. Nah, perbedaannya di sini nih. Ini, pas dia dry down, ya. Ini Fahrenheit yang original, itu terkenal dengan bau bensin. Ya. Ini juga ada bau bensinnya. Tapi, ini bau bensinnya weak banget. Lemah banget. Ya, jadi bau bensinnya tuh nggak sebuzy yang original. Ya. Tapi guys, dia, karena bau bensinnya lebih weak, ya. Itu jadi advantage, jadi keuntungan buat dia. Ini jadi lebih gampang buat dipakai, guys. Jadi, first time-nya lebih oke. Soalnya yang original itu, itu agak susah dipakai, ya. Karena nggak semua suka bau bensin-bensin kayak gitu. Ya, karena itu bau bensinnya tuh sangat-sangat menyengat banget. Ya. Yang ini, bau bensinnya agak lemah. Ya, jadi lebih gampang dipakai. Cuman, karena bau bensinnya lemah, jadi dia nggak buzy. Itu efek ke SPL-nya, guys. Ini SPL-nya, longevity-nya tuh cuman 4 jam nggak lewat, guys. Ya. Yang original mah abis mod, ya. Yang ini tuh cuma 4 jam. Terus, udah gitu, silatnya juga nggak lewat dari 1 jam. Jadi, 1 jam aja. Cuman, ini projection-nya agak jauh. Ini begitu kalian semprot, 1 jam pertama pas lagi silat-silatnya itu. Itu bisa 1-2 meter orang kecium. Ya, cuman ya itu longevity-nya tuh cuma 4 jam. Ini, kalau kalian tanya gue, apakah ini safe blind buy? Nggak, ya. Ini nggak blind buy safe, ya. Ini sangat-sangat nggak. Soalnya, nggak semua orang suka bau-bau yang aroma bensin. Gue lebih saranin kalau kalian ke department store atau apa, cium yang Dior Fahrenheit Le Parfum-nya dulu, ya. Sebelum kalian putusin beli yang fragrance for Reinhardt ini. Terus, udah gitu, apakah ini overspray oke? Ini karena bau-nya lemah. Nah, kita overspray juga oke-oke aja, ya. Juga nggak nambah SPL-nya. Terus, apakah ini untuk musim apa? Ini lebih cocok untuk musim dingin, guys. Ya, ini lebih cocok untuk mesin dingin. Jadi, untuk udara malam Indonesia lah, ya. Jadi, apakah ini gue rekomen buat kalian? Jujur pribadi gue, gue sendiri aja, gue nggak bakal beli full botolnya ini. Karena, week-nya itu ketara banget dibanding yang original. Ini buzinya tuh nggak ada di sini. Jadi, ya, gue agak-agak kecewa lah, ya. Soalnya, jujur aja yang original-nya Dior Fahrenheit pun, gue bukan fans berat. Itu. Apalagi yang ini yang week, gitu loh. Jadi, gue nggak akan beli yang full botolnya ini. Ya. Jadi, sekian aja informasi yang gue bisa kasih ke kalian. Ya, semoga informasi gue ya berguna buat kalian lah, ya. Jadi, sebelum kalian memutuskan beli ke Papum, jadi kalian bisa, oh ya, kayak gini nih. Ada gambaran, gitu. Jadi, bisa putusin mau beli atau nggak. Oke, guys. Thanks banget udah tolong kongin channel gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Oke. See ya in the next video, guys. Ciao.